Salam sejahtera Assalamualaikum soulmate, ketemu lagi di youtube channel kita, sharing session kita di masalah M.A. Ini bintang tamunya udah pinter banget, ini.. Tunggu, 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 tunggu.. Sebelum mulai bintang tamunya aktif berbicara ngobrol sama kita, Di sini Mia, ada Mimi, ada Mbak Inka, Assalamualaikum Ada Cindy, kita kedatangan bintang tamu spesial untuk tema yang spesial juga Ada Uncle Alvin Adam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kesayangan mereka Oh ya panggilan sayang ya? Iya, yang kita pakai di Mia untuk followers dan viewersnya Mia Yaitu soulmate Alhamdulillah ya Ya Alhamdulillah Udah berapa lama berteman jadinya Tom? Ceritain 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 ya Kalau, kalau lamanya Aku tipe orang yang gak mau mikirin lama Ataupun sebentar Tapi in depthnya Sahabatan aku dengan Mbak Inka Inka yang Aku, Inka lebih dewasa daripada aku secara umur ya Tapi memang aku lebih suka panggilan Inka Kenapa? Biar gak ada matasan Gap umur ya Kita tetap hormat, respek sama Inka juga kan Kita ketemu, hmm.. Dikenang temen-temen sih sebetulnya Inka ya Sebenarnya dulu kita waktu di… Eee.. Bukan Kita dulu di metrot Oh iiyiyiyiyiyiyun Aku diwancar sama Uncle Ooooooooo Itu pertama hal nya Beberapa kali Inka jadi tamu D개를erti lah Aku bawain Itu orang kok naik banget sih ya Galak-galak Juliet Ada lagi Jadah Iya Tapi waktu itu sebagai dokter Nah, dokter. Pior dokter lagi. Jadi aku interview, ngobrolnya enak banget. Langsung ngerasa enak aja, gitu ya. Klik, iya langsung, iya langsung. Kita undang lagi ya, Inka ya. Dari situ kita WAWA-an. Ya itulah, mulai, mulai, mulai. Kemudian ya dipertemukan lah dengan beberapa acara-acara, sekolah, dan lain-lain. Kemudian aku ikut belajar di tempatnya. Oke. Nah, gitu loh. Dan membawa kita semakin menjadi lebih dekat lagi. Tapi dengan cara kandang yang berbeda. Nah, itu dia. Itu dia yang kita mau gali hari ini. Jadi banget. Perlu dia pilih minum dulu. Dek-dekan kalau deket kalian. Masalah emang ada. Gak ada kan. Oh, coba. Oke, kita mulai dari situ, Mi. Benar, benar. Angka gimana apa. Silahkan. Apa yang berbedanya apa? Bedanya gini. Kalau dulu, nama aku Alvin. Orangtuaku kasih nama Alvin dulu. Aku gak pernah tahu artinya apa. Yang aku tahu, nama itu adalah doa. Doa orang tua mungkin ingin anaknya seperti ini. Aku searching di Google. Alvin itu artinya teman semua makhluk. Makhluk-makhluk. Ternyata pada saat berjalanan dewasa, aku gampang sekali ya, dimudahkan untuk berteman dengan banyak orang. Udah, aku tipe orang yang selalu pengen ngobrol, pengen buat crowd, pengen menyenangkan orang, pengen mendekatkan keluarga. Dan itu terbukti. Dari kuliah dan lain-lain. Semua. Itu aja. Aku bawa acara pun. Ternyata setelah aku coba untuk pikirkan. Ini nih ternyata mungkin salah satu yang Allah berikan pada aku untuk lebih bisa dekat sama orang. Gitu loh. Sinovimi sama Angka gitu loh. Jadi akhirnya aku punya program kan. Di Metro TV. Dari program yang berita. Dan kemudian program yang lebih dekat. Interviewnya. Yang saya pakai adalah itu. Pertemanan aja. Pertemanan awalnya enak buat orang nyaman. Awalnya kita nggak menginterupsi orang. Tidak membuat orang tidak menjadi nggak enak. Dari situ aja sih sebetulnya. Gitu loh. Dengerin orang. Cerita-cerita. Kalau kan aku. Akhirnya aku bikin soal komunikasi kan. Orangnya soal komunikasi. Be a good listener, be a good observer. Udah gitu doang. Jadi pendengar yang baik. Jadi pemerhati yang baik. Jadi susah banget kan. Ini kaya. Susah. Susah. Kalau nggak dapat ilmu dari. Aduh. Tauhit mah. Mungkin belum sampai. Kesitu gitu. Tapi itulah. Kehidup kan proses. Ketemu dengan Inka. Ngomber waktu berpikiran dan lain-lain. Wah. Kalau ditanya cerita sama Inka. Tentang friendship kita. Kadang-kadang. Dalam satu pencapaian titik tertentu. Kita nggak perlu kata-kata lagi. Kayak. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kita mungkin. Bertemu. Karena waktu itu Inka masih agak jauh. Rumahnya dari aku. Frekuensi ketumnya agak jarang. But we don't need to meet. Every day. Every day. Sesering mungkin. Enggak. Tapi kalau ada sesuatu yang. Bagaimana dengan kita. Pasti kita bisa saring. Kayak koneks. Ya. Koneksinya ada ya. Terutama dari beliau lah. Tentunya. Beliau. 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 Tapi. Terus kemudian. Aku juga seneng aja. Pasti ada. Pada saat titik tertentu. Kita saringnya apa. Ada koneksinya terjalin. Gitu. Kalau ketemu. Kita nggak usah ngobrol. Lihat-lihat saja. Kita udah tahu. Ya. Yang pembelajaran mewek. Yang pembelajaran langsung keluar. Kata-kata. Kata-kata. Dan kita gak sama-sama dua makan. Jadi ada kesamaan. Banyak banget. Akhirnya tanpa perlu kita pikirin. Itu ada. Kita saling isi. Nah itu dia. Ya. Saling isinya. Itu. Jadi. Makna friendship. Buat angkau sendiri itu apa? Makna friendship adalah. Orang. yang bisa membuat kita nyaman, dan bisa membuat kita menjadi, sekarang ya, sekarang ya, membawa kita untuk lebih menuju keketakwaan. Lebih dekat, lebih berbuat kebaikan lebih banyak, lebih benar dalam tanda kutip, gitu loh. Kalau dulu kan kita pertemanan, kita berteman sama siapa, saya berteman sama siapa aja, sampai sekarang sih. Sama siapapun, mau level apa, saya senang banget berteman gitu, saya senang banget mumpun orang di rumah. Inka tahu tuh, tiap minggu mau pandemi pun saya kumpul, harus sampai bangun di belakang untuk tempat terbuka, karena saya terbiasa kumpulin orang-orang. Rame, ya. Iya. Kenapa? Dengan kumpul kita networking. Dengan kumpul kita bertukar pikiran, bertukar cerita, nambah ilmu, nambah apa, membangun kemistri kita, mendekatkan kita. Banyak banget yang bisa kita lakukan dengan teman-teman, gitu loh, ya kan. Pernah ada problem enggak? Iya. Di barang. Nah, itu kayak, itu mungkin friendship-nya Mbak Inka dan Ankel ya, kayak aku masih lihat barusan, aku juga mau nanya itu. Aduh, ya enggak ya. Kayaknya kalau sama Inka, aku enggak, enggak, enggak ada masalah ya, sampai hari ini ya, gitu loh. Bukan karena lagi di mea ya, enggak, enggak, enggak pernah ada, gitu loh. Justru kalau kita ketemu, begitu banyak yang akan kita sinergikan, begitu banyak yang akan kita obrolin, kita keluarkan, ngalir aja sambil makan, sambil apa, enggak perlu yang duduk serius. Justru, justru itu yang enak pada saat kita menemukan teman yang friend-nya, yang udah, yang pas, gitu ya. Kalau sama yang lain, ini, ada satu proses di mana saya, eh, mendapatkan kesempatan berkah untuk titik pencapaian tertutup dalam karir. Oke. Ya, bagus, Alhamdulillah, itu berkah banget. Tapi ada satu masa juga di mana, eh, cobaannya kan dateng, gitu ya, gitu ya, hidup namanya kan, gitu loh, goyangannya, itu butuh tukar pikir sama temen, yang satu, in line, gitu segala macem, dan pada saat itu, eh, disitulah titik di mana kita bisa melihat siapa teman kita sebenarnya, gitu loh. Di akurat juga ada kan, gitu ya, eh, dengan siapa kita berada, dan, dan segitanya, itu ya akan menentukan cita nanti gimana, ya mau bawa kita pada kemana, gitu, kekebaikan kah, atau kemudaratan kah, segala macem kan ada, gitu ya. Nah, akhirnya, eh, akhirnya sadar, gitu, akhirnya tahu, realize, gitu loh, bahwa, oh iya ya, makin hari, makin bertambah usia, makin berkurang usia, ternyata, teman itu circle friend-nya semakin, iya ya, iya, iya, iya kan, ya kan, ya kan, iya kan, iya kan, iya kan, ya, bahwa, imka, kan, kerc plosan lagi, ya, pada ternyata, iya kan, 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 jenis ya kan, iya kan, iya kan. Jadi, makin circle gitu, dan kebetulan circle-nya, ternyata, temen-temennya, imka juga, kita inilah gitu loh, gitu, kan, makin mengerucut, tapi, kok, makin membuat kita nyaman ya? Nyamannya karena apa? Apa yang membuatnya nyaman? Kadang-kadang profesi kita gak bilang kita gak jadi myself sih, tapi ada keterbatasan buat kita untuk kasih diri yang terbaikan. Supaya istilahnya untuk membuat orang jangan melakukan hal yang gak baik gitu, niatnya itu sih. Tapi kadang-kadang capek loh, ada satu masa dimana kita harus selalu tampil yang paling baik, yang paling apa gitu. Makanya public figure, orang banyak mencontoh, jadi gak bisa seberang untuk figure model uncle ini ya, apalagi dipanggil uncle. Kayaknya memposisikan diri sebagai uncle. Aku gak memposisikan diri, tapi keponakan ku manggil uncle, jadi saat semua social media manggilnya uncle. Inka aja manggilnya kadang-kadang suka uncle. Bahkan ada opa ya, adik kita punya, ya panggilnya uncle. Kalau opa manggil aku angka, aku murahnya berapa? Iya, sama kayak aku. Mimmy itu kan sebenarnya bukan nama aku. Mimmy itu kan... Mimmy Maus? Bukan. Mimmy itu kayak Mama, panggilan anak-anak aku. Tapi itu semua jadi manggilnya Mimmy. Mama. Oke, nanti aku berarti gak telahir ya. Masa kini kakak ya. Kenapa mau sekarang gak repot? Ya, ternyata kayak begitu ya. Friendship gitu ya. Tapi emang begitu ya Mbak Inka ya. Kalau Mbak Inka gimana? Selama berteman dengan uncle iya. Untuk friendship ini. Gak bilang gak bisa kabur. Ya, memang kalau buat aku tuh friendship itu... Karena memang uncle juga kan manggilnya soulmate ya. Iya. Jadi kalau... Assalamualaikum yuhu soulmate. Dia selalu begitu. Nah, buat aku tuh soulmate itu bukan sekedar kata-kata. Karena itu sesuatu yang... Buat aku... Satu kata itu harus ada rasa. Jadi memang soulmate itu berarti sahabat jiwa. Nah, yang namanya sahabat jiwa kan jiwanya yang bersahabat. Iya. Bukan fisiknya. Artinya kalau buat aku yang namanya jiwa itu gak selalu harus bertemu. Iya. Betul. Yang bertemu kan fisik. Sementara kita yang sahabat kan jiwa. Jadi gak selalu harus bertemu. Dan jiwa itu menyadari bahwa dia melakukan perjalanan di lima alam. Tentunya persahabatan ini harus berujung di keselamatan. Di alam terakhir. Saling mengingatkan. Jadi itu membawa aku bagaimana... Menyadari bagaimana sih jiwa ini dalam melakukan proses persahabatan ini. Jadi sesuatu yang membawa kita kesana. Nah, jadi buat aku gitu. Apapun yang dilakukan oleh sahabat jiwaku ini. Gak ada yang membuat aku terus... Apapun yang dia lakukan. Karena apa? Karena buat aku dia itu bisa menjadi juga corong Allah buat aku. Jadi kalau yang baik, ya Alhamdulillah. Oh berarti jalan saya udah benar. Kalau gak baik, oh ya berarti saya harus memperbaiki diri. Dan buat aku yang namanya jiwa itu gak pernah salah. Si uncle ini buat aku gak pernah ada yang salah gitu. Buat aku cuma dia hanya akan membantu proses aku. Jadi kalau sama uncle ini waktu itu memang dia nanya. Kenapa statement-statement ingka ini membuat dia bergetar. Uncle ini peka hatinya. Karena dia suka pakai hatinya gitu kan. Nah, waktu itu kalau gak salah lagi ada satu acara di studio TV. Uncle tuh ngajak aku jadi bisa gak mau. Jadi bukan sebagai dokter. Lalu aku juga dipertemukan di satu acara juga untuk lebaran waktu itu ya sama uncle. Itu itu juga sesuatu banget. Nah, kenapa gitu. Uncle tuh nanya kenapa statement-statement aku menggetarkan kalbunya. Membuatnya tuh kalau mamul tuh langsung diem. Nah, satu kali aku tuh bikin buku. Lalu aku inget banget nih. Aku bikin buku. Lalu aku minta uncle jadi MC-nya. Nah, waktu satu kali ini yang triggernya sebenernya. Aku inget mungkin beliau lupa. Jadi waktu itu uncle bilang gini. Jadi Inka apa sih yang membuat. Jadi semoga sukses ya. Itu bukunya terjual banyak. Terus Inka bilang kalau buat aku sukses itu bukan bukunya laku. Tapi buat aku itu ketika buku ini terbit sejauh mana peningkatan kualitas pengabdian aku. Nangis. Di stage. Langsung Anggal bilang. Waduh. Saya jadi. Waduh. Aku terhentak nih katanya. Jadi malu nih. Abis dari situ lalu Anggal nanya. Itu di belajarnya dimana. Terus. Aku bilang. Ini aku belajar di Mutera Tohid di Bandung. Yang dibuat oleh Pak Permadial di Basyah. Dengan Ibu Rita Permadial di Basyah. Nah, terus akhirnya kita. Anggal mau ikut. Lalu kesana terus. Dan kita sering ketemu sama almarhum Bapak. Masya Allah. Dan Anggal perlahan-lahan mulai berubah sudut pandangnya. Pake sudut pandang spiritual. Makanya tadi statement-statementnya waduh. Sudut pandang spiritual yang disampaikan sekarang ya waduh. Bagus dong perubahan ke arah yang lebih benar. Kan itu kan jadi memudahkan kita mengamalkan Alquran ya. Memudahkan kita melaksanakan kehendak-hendak Tuhan. Jadi friendship itu buat aku saling bergotong royong untuk saling membantu agar kita sama-sama mudah taatnya. Jadi sesuatu yang membuat sahabat kita sedih ya jangan sampaikan. Sesuatu yang membuat sahabat kita marah ya jangan lakukan. Iya, iya, iya. Banget. Dan dari kita bisa melihat sahabat kita. Kan kita belajar. Iya, iya. Ingka gak pernah ngiru aku ngapa-ngapain dong. Gak pernah. Gak pernah bilang aku salah. Tapi apa yang ingka lakukan, apa yang ingka kerjakan dan konsisten disitu membuat aku berproses sendiri gitu. Iya, nah iya angkelnya udah sampai penasaran Mbak Inka bisa statement dengan statement dengan Mbak Inka. Dan akhirnya angkelnya berpikir. Karena rasa yang kita pakai. Iya, iya. Rasa-rasa ini semua orang punya kan. Betul. Tapi gak diasah. Itu dia. Gak ada Allah. Gak ada Allahnya. Karena tidak menggunakan sudut tanah. Sudut tanah spiritual. Itu dengan angkel rela menukar. Menjadi, iya, positive thinking. Ya, kalau udah kesitu. Ya udah. Ya udah gitu loh. Tapi masih sering juga kadang-kadang. Kan proses. Kan proses. Gua untuk ada sobat. Gua. Aku juga masih sama. Berproses. Enak ya kalau pemenangnya model begini ya. Tapi itulah ya friendship yang sesungguhnya ya. Ya friendship yang sesungguhnya ya. Membawa kita sama-sama selalu mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Ketaatan yang lebih baik. Ketaatan yang lebih baik. Believe it or not ya. Bukan. Kan gak ada kebetulan dalam hidup. Kenapa aku dipertemukan main kamu? Ya kan terus ya. Ada aja terus-terus. Sampai dengan chapter-chapter yang kita tunggu-tunggu dalam kehidupan yang kita pingin. Ini juga kita dipertemukan gitu. Iya ya. Aduh itu mah luar biasa deh nanti kalau kita cerita mungkin lain. Tapi itu selalu begitu gitu. Dan banyak banget hal yang... Aku kan punya pemikiran sendiri tentang... Kadang-kadang ya. Tentang satu hal yang aku kerjakan. Dulu aku berpikir kalau aku bikin baik aja udah happy. Senang membuat. Berteman untuk kebaikan. Berteman untuk bikin orang senang. Untuk orang baik. Permanfaat. Tapi lupa. Si raso ini tadi gak ada Allah nya di dalam. Gitu loh. Jadi kalau kita berteman. Menolong orang. Don't be too nice. It's okay to be nice. But don't be too nice. Itu kan ada ya. Gitu kan. Aku be nice aja kalau aku. Gak usah mikirin. Kan yang penting nice gitu loh. Ternyata pada saat kita nice, nice itu membawa orang itu menjadi kebaikan gak. Buat dia. Lebih dekat kepada sang halik gak. Lebih takwa gak. Itu tuh yang. Soalnya aku ingatkan pada aku. Akhirnya aku rubah pandangan itu. Gak gampang teman-teman. Oh tentu. Tentu. Ternyata luar biasa. Itu suing merendah. Geser ya. Susah banget. Dan aku melawan itu. Bur bulan bulan. Lama banget. Aku merinding. Ngerasain. Aku pengen bikin baik. Salah bikin baik gitu. Gak salah. Tapi apakah bikin baik itu akan membuat orang yang kita bantu. Kita tolong. Kita sayangi. Menjadi lebih. Menjadi lebih. Menjadi lebih. Menjadi lebih dekat. Lebih takat. Itu kan sebenernya ya. Gitu. Wah itu. Itu susah banget. Tapi thank you soulmate. Soulmate pasti ada. Mengingatkan ya. Mengingatkan ya. Mengingatkan. Mengingatkan. Yang di dalam. Iya. Jadi memang kalau kita juga ngobrol sama Uncle. Karena kita soulmate. Kita gak berbicara fenomena. Kita gak berbicara. Membicarakan peristiwanya. Karena gak penting. Tapi yang kita bicarakan adalah komunikasi persepsi ya. Persepsi apa sih. Persepsi apa sih. Kok. Kok aku kesel. Oke. Ada sudut pandang persepsi yang salah. Oke. Kita lulusin. Jadi kita gak pernah. Gunji. Iya. Gak ada. Gak ada. Gak ada kepentingan di dalam sudut pandang ini. Karena. Padahal dulu enak lupa gunji. Dulu sekarang udah. Udah gak ya. Memilih untuk. Untuk pandangnya gak cerdas. Iya. 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 Saya reset semalam. Gak ada. Upaya dia. Mbak. Aku mau nanya deh mbak. Kalau yang kayak connect gitu tuh. Itu apakah memang. Gimana sih di dalam sudut pandang spiritual. Iya. Karena kan kalau jiwa. Itu ya. Jiwa kan rasa. Iya. Nah. Kalau connect tuh sebenarnya. Mungkin kebetulan aja. Oh itu kebetulan. Tapi sebenarnya. Karena kita tahu. Berbicara itu. Pasti ngobrolnya itu persepsi. Kemana. Persepsi itu kan rumus. Iya. Kayak. Kalau begitu ngobrol. Rumusnya langsung keluar. Ya pasti connect. Oh. Oke. Connect itu lebih kayak begitu. Lebih-lebih itu. Pengertian. Karena memang yang di omongin. Dalem. Iya. Iya. Kalau orang kan gini. Eh. Lu ada masalah sama temen lu. Gitu. Nanti besoknya. Lu ada apa sama. Masalah sama keluarga lu. Iya. Lu ada masalah sama anak lu. Iya. Kalau kita enggak. Gitu. Hidup memang coba. Itu semua udah masuk disitu. Gila langsung. Ohh. Oh. Gak orang. Oh. Semua orang mau di dengerin. Iya. Percaya deh. Maunya cuma di dengerin. Eh. Fing-Fing gue punya cerita. Eh tadi gue juga yang punya cerita. Eh gue juga punya lebih cinta. Eh gue juga punya. Dia mau di dengerin gitu. Nah, tapi pada saat sudut pandang kita berubah, nah itu tadi, pelan-pelan kan kita melihat nih, udah, berdekatan yang tadi, yang diomongin apa, gak usah terlalu, bukan fenomena, langsung ke pilah ya, gak pernah masuk ke, aku gak pernah ngasih orang saran kalau dia gak minta, gitu loh, satu, kenapa, aku bukan yang lebih baik kok dari dia, gitu loh, mungkin I've been through, pernah punya pengalaman, kalau dia gak minta, ya ngapain kita kasih, gitu loh, kan dia jadi gak nyaman, kita sotoy, misalnya, yang membuat orang gak nyaman, udah, gak usah lah, dulu lah, orang kita aja, oke, gak nyaman adalah satu proses kita, tapi kan gak semua orang sama, aku mikir sama kita dulu, gitu loh, jadi, kayak gitu ya, mungkin ya, betul, tapi, satu lagi nih, aku mau bilang, terima kasih ya, oke, oke, sebenarnya yang tadi, memang kita harus, kalau dalam namanya, aku tuh kan perenungan, perenungan tuh sebenarnya tadi, pemerhati, pemerhati, dari, kita menjadi pemerhati, mengobservasi, dari situ kita akan bisa merasakan kebenaran-kebenaran yang dititipkan Tuhan di mana-mana, be a good listener aku? itu dia, karena buat aku juga, kerasa nih, gitu ya, dulu tuh, setelah refleksi diri, segala macem juga kan engkau gitu, kerasa gitu, kalau misalnya ngobrol, sama temen, iya, kalau tuh gue juga, maunyausnya dia denger terus, gitu, karena arus kayak gini, iya sekarang kayaknya tuh diem gitu kan, itu gak gampang ya susah, untuk aku yang doyan ngomong ini susah buat diem, memperhatikan lalu kita kecewa menurut teman kita, atau kita sedih sama perilakunya, berarti kita bukan soalnya kita berteman untuk dunia, berarti semua harus nurut sama sesuai dengan keinginan aku, itu namanya pertemanan yang egois jadi kalo di relasi keinginan kita, kita kesel, itu egois bukan soulmate itu ya, bukan friendship berarti itu bukan friendship ya take them as one package gak kan kalo di pertemanan mama, kasih kau atingin mama please kalo di pertemanan itu kan, banyak yang jadi, di sudut pandang lingkungan itu take and give gitu ya dulu kan, iya sekarang kan bukan itu ya mbak iya, take, 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 take eh no, give, 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 give giving and sharing you don't care but take, give, give, give iya dulu kan kuat sekali itu aduh, itu sudut pandang lingkungan tuh mbak ya jadi indikator yang paling gampang ketika kita sedih, kesel, kecewa dengan perilaku teman kita berarti kita bukan friendship namanya tapi itu egois semua orang harus menurut kita ya harus berubah semua orang harus sesuai dengan referensi yang kita punya ya sesuai kalo kita menggunjingkan teman juga gitu berarti buat kita yang bener tuh referensi sesuai aku jadi kalo gak sesuai kita gunjingkan itu ya gak ada Allah ya tentunya jadi pertemanan itu sebenernya itulah yang pertemanan yang membawamu darat saya ada contoh nih saya sahabatan nih yang ketiga aku kebetulan demen desain-desainan sekolahnya salah gitu ya doyan desain gitu loh terus interior gitu tuh demen lah noto-noto temen ini whatsapp di grup gitu loh eh ini nih dia bilang gitu aku baru bikin ini aku pakai desain interior aku mau renovasi apartemen blablabla udah jadi kayak begini gitu aku melihat kalau pakai desain interior bayar mahal apartemen kecil dengan kayu-kayu besar gitu ya itu bukan jadi lebih ini nih gitu ini kan belum di asah kali ya pada saat itu aku ngomong itu bukannya aku ngulain apa ya aku inginkan ngomong sepikiranku itu kan lebih sempit blablabla blablabla aduh ini rumah kecil gini 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 terdiam marah why don't you for the first time in your life pada pertemanan kita bilang lu iain aja apa gue mau gitu gitu aku terdiam langsung gitu dia kan gak minta aku ngomong apa tapi aku mau kasih aku maunya apa gitu loh mau kasih opini apa yang ada di otak kita ya iya lagi-lagi momen baik ngasih tau bahwa if you spend something harus dapet yang worth it gitu itu kan menurut saya gitu loh ya itu ya menurut saya baik belum tentu ya aku diam aja aku say sorry aku benar-benar gitu iya iya kenapa akhirnya aku minta maaf bener-bener gitu loh emang bukan pada posisi aku kok buat ngomong begitu gak gampang dia belum memaafkan sampai akhirnya aku tetap bersikap baik dan tidak tidak apa ya masuk ke area itu lagi gitu karena udah biarkan aja oleh temennya dia uang-uangnya dia kenapa lo yang ribut kuin gitu loh keinginan dia kan gitu jadi akhirnya aku berproses bahwa bener ya gak semua orang harus sama dengan apa yang kita inginkan jadi ada yang namanya berbuat baik tapi menyusahkan orang hmm kita mau maksudnya baik tapi malah bikin orang susah menyesahkan misalnya kita mau ke rumah orang jam tidur siangnya dia berbuat baik yang menyusahkan jadi itu sudut pandangnya gimana tuh mbak yang harus ada rumus gak mbak sudut pandang untuk yang memang kita semua sebenernya sih gampang kalau kita mengenal kita mengenal soulmate kita ya pasti kita tahu apa yang dia suka apa yang dia gak suka nah jangan lakukan yang dia gak suka kenapa? karena nama soulmate itu kan menuju ketaatan bersama jadi kalau dia gak suka dia akan jadi sulit taatnya dia jadi marah ya marah kan gak taat jadi jangan lakukan hal-hal yang membuat sahabat kita ini sulit taat sulit taat ya nah disitulah Tuhan melihat apa namanya melihat upaya-upaya kita karena apa? karena Allah itu pengen banget seluruh jiwa ciptaan ini masuk surga nah caranya hanya melalui satu keterataan jadi kalau kita membantu orang untuk membuat dia jadi keterataan dalam kondisi bahagia selalu Allah senang makanya kita dikasih reward sama Allah pahala mengalir sampai kiamat itu makanya kita kejar itu itulah yang namanya persahabatan semata-mata karena Allah kalau kita bikin dia marah dia gak nyaman dia gak suka itu kitanya iya karena kita yang menyebabkan teman kita jadi gak taat iya jadi sulit taat mengurangi pahala kita pula tapi berteman itu kan enak loh iya apanya apanya berteman itu menyenangkan loh iya menyenang spiritual gitu ya milih-milih teman itu ada gak sih? boleh gak sih milih teman? ya gak ada sih sebenarnya karena memang Allah memang menciptakan kita itu sebagai cobaan walaupun kita satu agama tetap antara kita adalah sesama cobaan nah kalau kita ngerti cobaan berarti kan kita punya lulus cobaan nah tentunya bagaimana lulus cobaan tentu kita tetap harus bergaul sama mereka ya kan? cuma kita membawanya kemana jadi kalau kita ngerti yang namanya sahabat ibadah saling tolong menolong dalam kita akan bawa ke sana kalau mereka gak taat ya itu lulusan mereka jadi kalau kita ketemu teman yang jahat gitu ya ya gak masalah kan ya jahat bukan kita sepanjang bukan kita yang penting gak masalah justru kita bisa belajar iya 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 bercermin ya iya iya aku kalau kayak gitu bener banget observer kan? iya, betul betul nah terus Mbak Inka Mi pernah baca kalau berteman itu juga ajarannya ada ya di dalam agama kita ada ada lah bahwa ada juga kan saling tolong menolong dalam melakukan ketaatan dan menyampaikan hal-hal yang baik ada yang menarik Mbak Inka sempet mention gitu ya kalau kita gak gak punya teman kalau kita gak mau bergaul banyak Alquran ayat Alquran gak kepake mubazir mubazir jadi saling tolong menolong gak bisa kita pake karena kita gak punya teman mau nol silatur rahmi dia pasti gak ada nah gitu banyak loh ayat tentang pertemanan di Alquran iya lebih dari 27 lebih gitu iya karena dari teman kita banyak belajar itu sebenarnya betul untuk kita memperbaiki diri tentunya, karena kita diminta untuk menjadi observer itu ya seperti kita kita berhubungan ini insya Allah kita insya Allah kemarin ini berlanjut hingga di alam akhirat kemarin di tempat yang sebaik di tempat, akhirnya dengan perjualan lainnya luar biasa kita harus mau menukar ilinan ego kita dengan kehendak Tuhan kita harus mau menukar waktu kita lebih banyak untuk membuat kita ke arah kita lebih berani kita harus mau mengorbankan harta kita untuk bisa di jalan Allah tenaga kita seperti meyak ini insya Allah bersama Allah teman sendiri amin amin ya Rabbah amin ya Rabbah ya Rabbah semuanya itu harta kan pengorbanan harta waktu harusnya kita nih sama anak-anak harusnya sama pasangan harusnya sama orang tua tapi kita ada di sini hanya untuk supaya proses kita karena kita tidak bisa menjelaskan orang tapi untuk proses kita bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran-kebenaran dari Allah amin amin kalau mereka begini begitu kok semuanya gitu ya terlihat senyum disininya saling mengasihi saling mengasihi saling mengasihi saling mengasihi kita saling mengasihi karena kita saling mengasihi jadi kita mau saling mengasihi saling membenarkan saling menguatkan saling membantu dan pada akhirnya kita mau saling mengasihi dengan kasih sayang karena Allah semuanya semuanya iya uff 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 iya boleh nanti ya abis ini terima kasih nih sama selamat kita terima kasih pas banget soalnya pas kemarin kita mau mengakat friendship mbak Inka coba diajak alhamdulillah kita juga yang terima kasih karena banyak banget tadi engkau juga sharing ya apa yang beliau proses sampai akhirnya tapi mbak Inka ngebenamin lagi ya Sin buat kita nih dan aku juga banyak banget masuk itu semoga Allah merindui amin 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 ya salmit ternyata mengakui mengakui seseorang ya temen sebagai teman teman dekat sosial mit itu bukan cuma kata-kata ya Sin ya ternyata itu deep banget gitu kan ada modal kesadarannya ya ada modal kesadarannya ada ya tadi ketambahin sudut pandang spiritualnya dan akhirnya yang tadi saling asik saling mengasah agirnya saling mengasah friendship dengernya ya ternyata friendship itu seperti itu seharusnya jadi gak ada lagi ya pilih-pilih teman kakak indi semuanya kita teman indi dong iya jadinya kan gak ada lagi ya rusing-rusing karena teman gak sesuai ini teman gak sesuai ini karena memang masalah emang ada ada masalah emang ada cuma ada dimana ada di channel kita di channel di scotify juga ya dua kali seminggu setiap semen dan kamis jamun sore kita ada di facebook ada di instagram ada di tiktok wow semuanya jangan lupa ya aku udah follow semua ya kasih komen dong bagi bahan kasih kita gak berani saya pada jago-jago soalnya ada gak ada gak ada jago-jago kita kita mesti jagoan kita mesti jagoan meyang ya selamat kalau begitu kita pamit mundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton